Halo semuanya, nama saya Raka, saya akan memperkenalkan Anda tentang Asprite, yaitu basically paint-nya pixel art. Jadi pertama kita akan ke sini, ke new file, lalu menyetting canvas size-nya, saya akan menggunakan 3232, color mode RGBA, karena kalau grayscale bakal jadi hitam-putih, color palette-nya, dengan background-nya transparent. Nah, dari sini saya akan memperkenalkan hotkey-hotkey sama tool-tool-nya yang ada di Asprite. Kalau pernah pakai Microsoft Paint, harusnya lumayan mengerti tentang tool-tool yang ada di sini. Pertama itu ada marquee tool, marquee tool basically select area yang ingin di-drag atau di-delete, seperti ini. Kalau kita select ini, kita bisa pindahin, atau delete. Oke, yang ada ini rectangular-nya M, elliptical-nya shift-M, lasso tool Q. Lasso ini marquee tool yang free shaping, seperti ini. Lasso tool ini sangat berguna kalau pixel art-nya itu high resolution sama pengen minahin specific body part. Terus ada brush tool yang tadi saya pakai, hotkey-nya B. Dan dia bisa diganti size-nya, size brush-nya. Kalau kita tinggal hold control, sama scroll wheel ke bawah. Di atas kelihatan kan? Naik dia. Saya biasanya pakai satu kalau kecil. Terus ada eraser, ini juga essential. Kedua paling essential buat pixel. Pertama kan pencil. Kedua ini eraser. Jadi nggak usah select terus delete kalau ada eraser tool. Ini tinggal di eraser. Saya gedein lagi sama mechanism-nya. Terus ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini ngambil warna yang ada di dalam canvas. Misal saya ngambil warna ini. Terus pakai warna lain. Daripada susah-susah nyari color di sini. Di color range. Kita bisa eyedropper tool pakai I. Terus klik warnanya. Terus gambar lagi di sini. Sudah. Magnify. Magnify ini nggak terlalu berguna kalau pixel-nya kecil. Karena tidak dipakai. Kita juga sebenarnya nggak butuh magnify tool. Bisa di-zoom in aja pakai scroll wheel. Kalau ke atas. Ya zoom in. Kalau ke bawah ya zoom out. Itu ada move tool. Move tool ini ngambil semuanya. Jadi kan kalau marki tool tadi. Ngambil spesifik ini kan. Kalau move tool ini dia ngambil satu canvas. Dipindahin. Marki tool gini. Dia cuma yang apa. Mindahin yang keselek. Tapi kalau move tool. Semuanya ke bawah. Terus ada paint bucket. Paint bucket ini penting kalau. Kita pengen warnain. Isi outline. Kayak gini. Daripada warnain satu brush gini. Kita bisa paint bucket aja gini. Pakai G. Hotkey-nya G. Terus ada rectangle tool. Field rectangle tool. Ellipse tool. Field ellipse tool. Rectangle tool itu kayak gini. Field rectangle itu cuma gambar rectangle-nya. Tapi ada isinya gitu. Terus ada contour. Contour ini sama kayak. Konsepnya sama kayak rectangle. Sama field rectangle tool. Tapi ini free shaping. Kayak lasso sama rectangle marki. Tapi ada isinya. Kalau contour. Polygon dia. Dia kayak narik garis. Klik. Terus taruh lagi. Klik lagi. Nanti kalau balik. Terus ada blur tool. Blur tool ini interesting. Karena dia butuh warna lain. Jadi pakai algoritm programnya sendiri. Jadi kalau kita pakai blur tool. Kita cuma butuh. Drag aja ini ya. Nanti dia ngeblur sendiri buat. Dia ngecocokin. Color gradient-nya lah. Buat itu. Saya jujur belum pernah pakai. Karena. Pixel art itu biasanya. Outline-nya jelas. Di blur tool. Kurang dipakai. Dan belum pernah nyoba pixel yang gede. Terus pindah ke bagian atas ini. Brush type. Brush type ini. Ada. Circle. Circle ini gak kelihatan kalau. Dia satu pixel. Size-nya. Tapi kalau dinaikin. Kelihatan. Tiga minimal. Dia kayak. Kotak-kotak. Lingkaran gitu. Kalau diganti jadi kotak. Dia malah. Kayak gini. Dia tuh udah kelihatan. Sebenernya. Satu pixel brush size itu udah kotak. Tapi. Dia bakal maintain formnya. Bagai kotak. Walaupun brush size-nya naik. Kalau tadi circle kan gak. Nyesuaiin. Jadi lingkaran. Terus ada line. Line ini. Kalau mau buat. Ya line. Kotak-kotak panjang yang. Ngespread. Dari. Dari tengah ke kiri sama kanan. Terus yang penting lagi. Ada horizontal symmetry. Horizontal symmetry ini. Sepertinya. Nge-mirror mode-nya ini. Horizontal itu dia nge-reflect on y-axis. Jadi apa yang kita gambar di kiri. Bakal digambar di kanan. Apa yang kita gambar di kanan. Bakal digambar di kiri. Terus ada. Ini. The vertical. Vertical symmetry. Kita disable horizontal symmetry-nya. Kita ganti vertical. Vertical. Dia bakal nge-reflect semuanya. On the x-axis. Jadi apa yang kita gambar di atas. Bakal kegambar di bawah. Yang kita gambar di bawah. Akan kegambar di atas. Nah di kiri ini ada color. Dia biasanya. Pertama kali launch. Dia bakal ada palette. Palette yang udah established. Sama itu ya. Preset palette. Dari programnya. Jadi kita gak usah nyari ini. Jadi kita ada banyak banget. Pilihan preset palette. Aku jujur gak pernah pake. Tapi ada beberapa yang aku suka. Karena ini kayak. Good reference color. Ya lah main art itu kayak. Ya pilih-pilih warnanya sendiri. Jadi gak pake preset color juga gak apa-apa. Dia ini. Ini color palette-nya ini. Kayak color wheel-nya gitu. Dia main hue, saturation, sama value. Ada di F4. Kalau klik F4. Dia keliatan. Ini hex code guys. Jadi. Kalau misalnya red-nya di shift. Dia ada hex code-nya di atas. Green-nya di shift. Dia bakal condong-nya green. Red-nya keluar. Kalau red sama green-nya naik. Dia bakal kombinasinya antara green sama red. Kalau di crayon. Hex code. Nah ini hue, saturation, value. Hue ini. Color-nya ini. Kayak identification color-nya itu. Kayak misalnya. Merah sama biru kan jelas beda. Tapi merah sama merah muda. Itu. Naiknya itu masih sama keluarga. Nah itu di saturation. Kita klik merah. Merah. Saturation-nya ini. Dia makin kecil saturation. Makin banyak white. Di dalam merah-nya. Kayak gini. Ini merah pekat. Turunin sebanyak 10. Dia merah lebih muda. Turun lagi. Saturation-nya. 60. Dia merah-nya beda lagi. Istilahnya kemudahan merah-nya itu lah. Nah kalau value ini. Vibrance. Dia itu seberapa banyak. Warna yang bukan hitam di dalam color-nya. Jadi kalau misalnya 0 vibrance-nya. Dia bakal hitam. Vibrance-nya dinaikin dikit. 30. Warna mulai gak hitam. Naik lagi 60. 100. Ini warna yang dari sini tadi. Sama. Terus disini ada layers. Layer ini mirip Photoshop banget. Jadi kalau misalnya kita. Gambar di layer 2. Terus layer yang satunya ini. Di bawah layer 2. Dia bakal kegambar di bawahnya. Layer 2. Kita bisa move juga. Drag ini. Kita tinggal klik outline-nya. Atas. Terus layer 1-nya naik ke layer 2. Andu. Kita juga bisa ngelock layer 1. Jadi kalau misalnya ini. Kita gak bisa edit sama sekali. Ini berguna buat main animation. Kalau misalnya ada mau yang di-lock gitu. Jadi biar gak di-edit-edit. Terus ini juga bisa di-toggle. On and off. Kalau misalnya ada beberapa part yang. Beberapa layer yang ganggu gitu. Yang hinder visual pixel-nya. Untuk ngeliat output. Next. Toggle of all. Toggle on all. Lock. Ini tuh nge-link layer. Jadi kalau udah main animation nanti. Dia bisa nge-link sendiri. Gambar di sini. Unlock. Dia udah ke-link. Saya tidak pake itu. Oh iya. Satu lagi frame. Frame-frame itu. Buat animation. Jadi pixel itu gak cuman static image doang. Dia juga ada animation-nya juga. Kayak. Misalnya. Bola. Nah. Ini-ini onion skin. Yang namanya ini onion skin. Dia itu. Istilahnya. Bisa ngeliat frame depan sama belakang. Dari frame tersebut. Dari frame yang sekarang lagi di-select. Aku mau buat bola turun. Ini gak ada. Ini. Terus. Dari frame-frame-frame-frame-frame-frame. Nah ini Ini bola nge-lompat-lompat Aku jelasin satu-satu ya Pertama yang tadi aku pake Onion Skin Onion Skin ini ngebantu buat Buat key animation Yang penting Dalam movement Pixelnya Terus kita bisa navigate Frame-frame ini Pake arrow keys Dan Kita bisa buat frame baru yang kosong Pake Alt-B Kita juga bisa nge-duplicate Frame yang udah ada pake Alt-D Nah tapi masalahnya Sama Alt-D Yaitu Kalau misalnya di tengah-tengah Kita Alt-D disini Misalnya di frame kedua Kita Alt-D Dia bakal nge-duplicate ke existing frame Existing next frame Jadi Mesti Kita create Alt-B dulu Create frame baru dulu Setelah ini Baru kita Alt-D Nah itu bakal sih Untuk frame sih Untuk frame sih gitu aja Sama pengenalan asap ratenya gitu aja Mungkin Bisa dicoba di rumah sendiri Aku akan coba gambar Sesuatu disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutntnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton